Intro Kamis 23 Maret 2023 lalu Pembulu tangkis nasional Kevin Sanjaya melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Valencia Tanu Sudibio Yang merupakan anak dari pengusaha kenamaan Hari Tanu Sudibio Pernikahan yang diselenggarakan di kota Paris, Perancis itu berlangsung meriah dan mewah Dihadiri oleh keluarga dan teman-teman kedua mempelai Kevin dan Valencia akhirnya resmi berstatus sebagai suami istri Kini Kevin menjadi menantu salah satu orang terkaya di Indonesia Lantas seperti apa perjalanan karir, kekayaan dan aset yang dimiliki seorang Kevin Sanjaya? Yuk simak videonya Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Profil Kevin Sanjaya Sukamulyo merupakan pebulu tangkis kelahiran Banyuwangi 2 Agustus 1995 Terlahir dari keluarga yang cukup berada dari pasangan Sugiyarto Sukamulyo dan Winarti Niawati Kevin memulai karir saat berhasil lolos dari audisi umum jarum pada tahun 2007 Atau saat ia masih berusia 11 tahun Hingga pada 2013 ia berhasil masuk ke pelatnas Cipayung Singkatnya karir Kevin melejit setelah dipasangkan dengan Marcus Gideon Disinilah ia berhasil memenangkan banyak kejuaraan dan menjadi pembulu tangkis ganda putra terhebat Indonesia sepanjang masa Sedangkan Valencia Herliani Tanu Sudibio lahir pada 13 Januari 1993 Ia merupakan anak dari pengusaha ternama Hari Tanu Sudibio dengan Liliana Tanu Sudibio Terlahir dari keluarga konglomerat membuat kehidupan Valencia berbeda dengan anak muda kebanyakan Hidup dengan bergelimang harta, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dengan berhasil memperoleh gelar Master of Arts di Universitas Teknologi Sydney Merupakan sedikit anugerah bagi anak kedua dari lima bersaudara ini Pacaran Desas-desus hubungan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanu Sudibio sendiri mulai ramai dibicarakan pada pertengahan 2021 lalu Meskipun tidak secara gamblang memperlihatkan hubungan mereka Namun Kevin dan Valencia sering tertangkap kamera dan terlihat menghabiskan waktu bersama di akun medsos sahabat mereka Salah satunya saat keduanya menghadiri acara pilar eSports Star Indonesia Setengah tahun kemudian atau pada Januari 2022, keduanya akhirnya memperlihatkan hubungan mereka ke muka publik Setelah Kevin Sanjaya lewat akun IG-nya at Kevin underscore Sanjaya mengunggah foto dirinya bersama Valencia pada 13 Januari 2022 Dalam foto tersebut, Kevin dan Valencia tampak serasi dengan balutan pakaian berwarna hitam Dengan pose berdiri, tangan Kevin tampak merangkul Valencia yang tengah duduk disertai dengan caption Happy Birthday Dan ditambah dengan emoji hati membuat semua orang tahu kalau keduanya sudah menjalin hubungan yang istimewa Menikah Setelah melakukan lamaran pada 2 Agustus 2022 di Jakarta International Stadium Kevin dan Valencia akhirnya secara resmi melepas masa lajang pada Kamis 23 Maret 2023 Keduanya mengikat janji suci di Hotel Lemeuris, Paris, Prancis Dimana dalam pernikahan tersebut, Kevin tampak gagah dengan setelan putih klasik Pik Lepel Takcedo karya Jonathan Wongso Sementara Valencia tampak anggun dan cantik dengan gaun berwarna putih hasil kreasi Zuhair Murad Selain itu pernikahan Kevin dan Valencia juga bukan hanya dihadiri oleh orang tua dan keluarga mereka saja Tapi teman-teman dari kedua mempelai juga turut hadir memberikan doa restu Di antaranya pasangan pebulu tangkis ganda putra nomor 1 dunia Fajar Alfian dan Rian Ardianto Hingga pasangan selebriti Fidi Aldiano dan Sheila Dara Sebagai seorang pebulu tangkis ganda putra Kevin sudah banyak memberikan gelar bagi Indonesia Raya Tercatat, ia sudah memenangkan 37 gelar juara Dengan rincian 19 gelar BWF World Tour 10 gelar BWF Super Series 4 gelar BWF Grand Prix 2 gelar BWF International Challenge Series Menjuarai Piala Thomas 2020 Dan masih banyak lagi Tak hanya itu saja Kevin bersama pasangannya Marcus Gideon juga mampu menempati peringkat satu dunia BWF Selama 4 tahun, 8 bulan, 24 hari Sejak tahun 2017 sampai 2022 Kepribadian Dikenal sebagai sosok yang tengil di atas lapangan Kevin Sanjaya memang sosok pemain yang pintar membuat lawan naik darah Dengan tingkah aneh yang seakan-akan mengajak lawan tandingnya Salah satu yang paling diingat saat Kevin dan Gideon bertanding melawan ganda putra Cina Li Junhui Liu Yuchen Di laga bergu ASEAN Games 2018 Sesuai laga yang dimenangkan Kevin dan Marcus tersebut Kevin secara spontan mengarahkan tangannya ke telinga seakan mengejek dan tak mendengar perkataan dari Li atau Liu Tak ayal, pasangan Cina itu terlihat emosi dengan aksi Kevin tersebut Karir dan Bisnis Selain fokus dengan karirnya di bidang bulut tangkis yang saat ini sedikit mengalami penurunan Kevin juga memiliki beberapa bisnis yang menambahpun dipundi kekayaannya Yang pertama, ia memiliki usaha kuliner dan menjabat sebagai komisaris tasa grup Dengan salah satu cabang bisnisnya adalah restoran ala Jepang Rumu Japanes Grill Selain itu, ia juga terjun ke bisnis minuman susu kekinian Dengan topping bubble bernama Vinion Hingga bisnis di bidang properti yang membuat kekayaannya ditaksir mencapai 10 miliar rupiah Sementara Valencia sendiri merupakan direktur MNC Studios International Jabatan yang diembannya sejak 2018 itu ternyata tak membuat Valencia berpuas diri Ia juga merambah ke dunia bisnis seperti orang tuanya Terhitung, sampai saat ini Valencia memiliki banyak gurita bisnis Seperti menjadi CEO perusahaan e-commerce Mr. Aladin Lalu bisnis jual-beli perhiasan mewah Clemens L. Refine Jewelry Bisnis food and beverage wulu-mulu coffee Hingga mengurus dua brand fashion miliknya Legitimate dan Lovo Clothing Aset Kekayaan Dari postingan akun Youtube YR Channel dan Instagram at support underscore Kevin Sanjaya Kevin memiliki sebuah rumah bergaya minimalis yang didominasi warna putih Selain itu, di bagian depan rumah juga terdapat garasi yang cukup untuk dua mobil Serta sebuah taman berukuran kecil Masuk ke bagian dalam, rumah yang memiliki dua tingkat ini memiliki banyak interior yang elegan Seperti tangga yang bernuansa putih kecoklatan dengan area permukaannya dilapisi lantai vinil warna kayu Lalu ada juga sofa berukuran besar untuk sekedar bersantai Dapur yang sangat futuristik dan ruangan yang berisi lemari kaca tempat untuk menyimpan koleksi medali dan tropi miliknya Di samping rumah, Kevin juga memiliki aset berupa mobil berharga fantastis Merek Ford Mustang GT 5.0 berwarna biru Mobil dengan kapasitas 5000 cc dengan mesin V8 ini memiliki harga sekitar 1,2 miliar rupiah Selain itu, ia juga dikabarkan memiliki mobil Ferrari berwarna merah Yang menurut perkiraan memiliki nilai 8 hingga 15 miliar rupiah Di sisi lain, Kevin juga mempunyai sebuah motor merek BMW HP Forest Motor berkapasitas 999 cc dengan tenaga maksimal 215 HP ini kabarnya hanya ada satu di Indonesia Hebatnya lagi, harga motor ini mencapai 2,1 miliar rupiah Tak hanya itu, ia juga memiliki motor roda tiga jenis Ken M Riker yang termasuk langka di Indonesia Motor ini dibelinya dengan harga 475 juta rupiah Terlepas dari itu semua, semoga saja hubungan rumah tangga Kevin Sanjaya dan Valencia Tanu Sudibio Bisa terus awet dan langgang ya guys Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar And see you next video, bye bye